Hai para subscriber teman bulu tangkis Sepulangnya dari Liga Bulu Tangkis Cina, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Nghendra Setiawan memberi wanti-wanti untuk PBSI Beberapa waktu lalu, Muhammad Ahsan Nghendra Setiawan melakoni tour ke Cina, disponsori oleh brand yang menaungi mereka, yaitu Victor Kemudian, Ahsan Nghendra juga membela salah satu klub, yakni Rui Chang, dan ikut bertanding dalam Liga Bulu Tangkis Cina atau CBSL 2023 Bukan sebagai pasangan, tetapi Ahsan berpartner dengan peburu tangkis Cina Demikian pula dengan Hendra Setiawan, yang dipasangkan dengan pemain lokal Hendra Setiawan sendiri sempat menjadi partner Hibing Yao dan bermain di sektor ganda campuran Atlet berusia 38 tahun itu mengaku senang dengan atmosfer di Cina Saya senang bisa kembali bermain ganda campuran di turnamen ini Tapi mungkin karena Hibing Yao adalah pemain tunggal, jadi kebiasaannya masih suka ke belakang Tapi itu tidak masalah Paling tidak, saya merasakan melawan peringkat satu dunia Lanjut Hendra Setiawan sembari tertawa Benar saja, kala itu pasangan Hendra Setiawan Hibing Yao menghadapi ganda campuran yang dijuluki sebagai Tembok Cina, yakni Zheng Shui Huang Yachiong Berbeda dengan Mohamad Ahsan yang bermain membela tim Rui Chang sampai ke babak final Hendra Setiawan memutuskan pulang lebih cepat ke tanah air Sepulangnya dari Cina, Hendra Setiawan belak-belakan mengungkapkan jika ia melihat banyak pemain muda potensial asal Cina Ini menjadi warning bagi atlet Indonesia PBSI harus bisa melakukan regenerasi semaksimal mungkin, agar di masa depan, sektor bulu tangkis Indonesia tak tertinggal dari Cina Saya lihat, banyak pemain muda Cina yang bagus Saya harap pemain-pemain muda Indonesia tidak ketinggalan regenerasinya dengan Cina Tukas Hendra Terima kasih telah menonton!